selamat datang di channel petani sukses dairi, ya sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini, inilah di informasi harga jual hasil pertanian pada Rabu tanggal 7 Desember 2022 di Sidikalang dan di Pajak Sidikalang, harga jual dari petani ke agen toke pengumpul barang hasil pertanian buncis Rp2.500 dan Rp3.000 per kilo brokoli Rp5.000 per kilo bunga kol Rp5.000 per kilo andaliman tuba Rp120.000 per kilo sayur pahit Rp2.000 per kilo sayur putih Rp1.000 per kilo sayur kol bulat Rp1.000 dan Rp1.200 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul sayur kol bulat kacang panjang Rp2.500 dan Rp3.000 per kilo jahe putih Rp3.000 dan Rp3.500 per kilo tomat super Rp6.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul tomat tomat super Rp9.000 per kilo dari agen toke ke pedagang pengecar tomat super Rp12.000 per kilo dari pedagang pengecar ke konsumen pembeli bawang putih Rp14.000 per kilo bawang merah Rp14.000 dan Rp15.000 per kilo jagung pipil kering Rp3.500 per kilo yang beberapa agen toke jagung yang saya jumpai pada Rabu pagi yang mengatakan bahwa harga jual jagung pipil kering tidak naik tetapi masih di harga Rp3.500 per kilo sayur botol Rp2.000 per kilo bawang pre Rp7.000 per kilo dan sup Rp6.000 per kilo bawang gembung Rp5.000 per kilo bawang batak Rp6.000 per kilo apokat alpukat yang super Rp5.000 dan Rp6.000 per kilo beras merah lokal yang sudah bersih yang sudah ditampi Rp200.000 per 10 tumbah 1 kaleng dari pedagang pengecar ke konsumen pembeli beras putih lokal IRN4 yang sudah bersih yang sudah ditampi Rp190.000 per 10 tumbah 1 kaleng dari pedagang pengecar ke konsumen pembeli markisa lokal kampung Rp5.000 per kilo markisa Taiwan Rp5.000 per kilo kentang kuning super Rp6.500 per kilo tunas kol Rp2.000 per kilo ubi jalar cong Rp3.000 per kilo ubi jalar cilembu Rp3.000 per kilo ubi jalar yang ungu Rp3.000 dan Rp4.000 per kilo ubi jalar japan dan Taiwan Rp3.000 dan Rp4.000 per kilo ubi kayu Rp1.000 dan Rp1.200 per kilo ubi talas suhat Rp1.000 per kilo timun mentimun Rp4.000 dan Rp5.000 per kilo wortel Rp3.000 per kilo terung boga Rp3.500 dan Rp4.000 per kilo terung hijau toco Rp4.000 per kilo jagung manis Rp4.000 per kilo jeruk manis Rp7.000 dan Rp8.000 per kilo kulit manis yang kering Rp35.000 per kilo jengkol kupas Rp10.000 per kilo pete pote pelia Rp15.000 per satu ikat kopi arab Rp36.000 per kilo kopi arab Rp36.000 per kilo kopi robusta Rp28.000 per kilo jelok labu kuning Rp2.000 per kilo arcis Rp13.000 per kilo tiung terung belanda Rp8.000 dan Rp10.000 per kilo tauge Rp6.000 per kilo dari petani ke agung toke pengumpul tauge cabai hijau Rp12.000 dan Rp13.000 yang super cabai rawit Rp24.000 dan Rp25.000 yang super cabai merah naik Rp23.000 dan Rp25.000 yang super cabai hijau Rp12.000 dan Rp13.000 cabai rawit Rp24.000 dan Rp25.000 cabai merah Rp23.000 dan Rp25.000 ya semoga informasi harga jual hasil pertanian dari Sidi Kalang dan dari pajak Sidi Kalang ini bermanfaat bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati